Halo semuanya, Habibi disini Dalam video ini, saya akan lanjutkan tutorial saya tentang pesawat ini kali ini, saya akan mencoba membuat kamera mudah dari pesawat ini sekarang, jika saya mencoba pesawat ini Anda dapat melihat bahwa jika saya bergerak pesawat, pergerakan kamera itu sangat langsung sangat cepat dan langsung saya ingin pergerakan kamera yang sangat mudah pergerakan kamera yang mengikuti pesawat ini dengan mudah jadi, apa yang saya boleh lakukan adalah menggunakan script yang saya lakukan sebelumnya di sini saya ada script yang digunakan di video ini Anda dapat melihat link ini dan script ini di sini saya pikir Anda dapat menggunakan script yang digunakan di projek Anda jadi, apa yang saya akan lakukan di sini saya akan melakukan script ini saya akan menulakan script saya akan menulakan script smooth follow saya akan menulakan script yang saya telah menggunakan yang saya lakukan di sebelumnya ini adalah script oh, maaf saya perlu mencoba ini dan klik dan klik dan klik dan klik dan kemudian hal yang lain yang lain yang lain yang lain ini yang lain ini saya akan menulakan yang lain saya tidak akan menulakan tapi saya akan menulakan untuk untuk kamera position kemudian saya akan membuat komponen ini kamera audio listener dan setelah membuat kamera di dalam objek ini saya akan menulakan kamera di luar objek itu cara ini saya menetapkan di sini dan kemudian di sini saya akan menunjukkan skrip ke kamera oke, ini adalah skrip saya menetapkan di sini dan kemudian untuk target saya akan menggunakan posisi kamera sebagai target dan untuk target look saya akan menggunakan aeroplane sendiri atau jika kita menggunakan badan dan ini speed saya akan mengubah kemudian jika saya perlu mari saya test ini saya akan menggunakan anda bisa melihat speed terlalu lambat saya perlu mengubah kemudian speed 1.2 atau mungkin 1.5 jadi dengan cara yang bergeraknya ditambah bergembangan bergembangan smooth oke, itu untuk smooth camera movement and what I'm going to do next is to gradually increase and decrease the speed of the airplane by default sorry I did not I need to type the new speed here 1.25 okay okay the next thing what I'm going to do is to make the speed increase the the speed of the airplane should be increased gradually right now the airplane if I speed up the airplane it will suddenly move this fast and if I stop it it will suddenly stop this way how I need a gradual speed increment so what I can do is to edit this script the TNL plane and here I will need about another public variable I will call it max speed increment I will set the value to 5 5 F and here I will add just simple float speed increment the default value is zero and then here inside this value change check instead of modifying the thrust directly I will modify the value of the speed increment speed increment equals to thrust slider that value multiplied by instead of top speed I will use the max speed increment and then on the fixed update function here I will modify the value of the function here I will modify the value of the thrust 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 plus equals speed increment multiplied by time delta time and then the new value of the thrust will be used here in the transform.translate and let's check and test the game now if I slide this up slider the airplane will speed up gradually not suddenly let's see you can see that I stop it okay for the stopping let's 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 just remove the glide width this one first let me remove it this way this way temporally and we will fix that later and for now let's see the gradual speed increment and decrement should be working fine so I speed up the airplane dan saya berhenti oke, tidak berhenti so, masalah yang berikut adalah untuk berhenti berhenti oke, line of code ini untuk meningkatkan speed bagaimana bagaimana untuk meningkatkan speed kita membutuhkan line of code untuk meningkatkan speed jadi, saya akan menambah boolean variable di sini ini speed up saya akan menambahkan value untuk true saya akan menambahkan setiap value tapi sebelumnya saya akan membutuhkan variable lain ini untuk menambahkan value untuk menambahkan value speed increment dan saya akan menambahkan variable saya akan menambahkan ini setiap value setiap value untuk speed increment ini dan saya akan menambahkan saya akan menambahkan kalau saya akan menambahkan speed increment is more than previous speed increment then i set the value of this speeding up to true and else if speed increment less than previous speed increment its value should be false then i apply the speed increment value to this variable and i use this boolean variable here here i will check if is speeding up the thrust should be increasing else it should be decreasing let's try the game the game again it's starting to speed up and let's stop it okay it is not slowing down because the value of the speed increment is zero here because the slider is zero the speed increment became zero so instead of using this speed increment here let me just use fixed number for example one 5F or let's use the max speed increment let's use it here to slow down the airplane let's try it again okay okay alright the airplane is moving backward so what we can do here to make a clamping clamping is limiting the speed limiting the value of a variable in a range of minimum and maximum value so here i will clamp this this is this thrust equals to math f dot clamp and here is the thrust itself and the minimum value should be zero f and the maximum value should be the top speed let's try it again for another time okay the airplane is it's it's not going back one let's increase the speed and it is starting to move and let's stop it yep it's working fine we can gradually increase the speed and decrease the speed and then we can gradually control our our airplane with this smooth camera movement the camera is following the airplane smoothly okay that's all for this tutorial today thank you for watching hope you like it and don't forget to hit the like button and subscribe if you are not a subscriber yet see you next time bye bye where when i'm i'm you it's a i'm half a i'm that's you i'm i'm